Gibran Raka Buming Raka baru saja dilantik menjadi wakil Presiden Ngeri pada minggu 20 Oktober pagi. Di hari yang sama, Gibran langsung menerima kunjungan Perdana Menteri Korea Selatan, Handut Soe di Istana Wapres, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran PM Korea Selatan dalam prosesi pelantikan Presiden dan Wapres Indonesia periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Di sisi lain, Gibran juga mengajak Korea Selatan untuk terus bersinergi, khususnya dalam sektor hilirisasi industri. Gibran menambahkan keberlanjutan kemitraan antara Indonesia dengan Korea Selatan juga ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk mempererap hubungan bilateral ini, Gibran berencana bakal mengundang pengusaha Korea Selatan untuk mengunjungi ibu kota Nusantara EKN. Di sisi lain, Gibran juga menekankan pentingnya dukungan Korea Selatan dalam bidang pendidikan fokasi di Indonesia. Ia berharap Korea Selatan bisa berkontribusi melalui kerjasama antara sekolah-sekolah fokasi di Indonesia dengan perusahaan asal negeri Genseng itu. Menanggapi hal tersebut, Handut Soe mengapresiasi tingginya angka investasi Korea Selatan di Indonesia. Senapas dengan Gibral, Hand juga berharap hubungan bilateral negaranya dengan Indonesia bisa dipererat. Dalam pertemuan tersebut, Hand didampingi oleh Wakil Perdana Menteri Pertama Republik Korea Kim Hongkyong, penasihat kebijakan luar negeri Perdana Menteri Ta-jun Yeo, penanggung jawab urusan kedutaan besar Republik Korea di Indonesia Part Soe Deo dan Direktur Protokol. Sekretariat Perdana Menteri Soe Kwanghyeon Terima kasih telah menonton!